Assalamualaikum, hai teman-teman Kali ini aku mau berbagi resep Ayam chili padi, ini resepnya Lagi viral banget dan seliweran ya Dimana-mana, akhirnya Kesampaian bikin sekarang Rasanya bener-bener enak loh ternyata Mirip ayam sambal bawang gitu Tapi rasanya ada asam-asamnya dikit Seriusan, buat kalian yang belum pernah Coba, wajib banget buat cobain Karena rasanya seenak itu, langsung yuk ke cara bikinnya Pertama-tama siapin bahannya dulu Aku udah siapin ya, setengah kilo ayam Untuk ayamnya ini sudah aku potong-potong kecil gitu Supaya lebih enak makannya Terus untuk bumbu marinasinya, aku pakai 3 siung bawang putih Yang sudah aku haluskan Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk 1 sendok teh soda kue Lalu ada 1 sendok makan tepung maizena Dan ada 1 sendok teh garam Untuk ayamnya ini akan kita marinasi terlebih dahulu Pakai bumbu tadi yang sudah kita siapkan ya Pertama-tama masukin ayamnya Ke dalam baskom Kemudian kita masukin bawang putih yang sudah dihaluskan Ketumbar dan juga baking soda Lalu kita tambahkan juga dengan tepung maizena Serta garam Dan diaduk semuanya sampai tercampur Lalu kita diamkan dulu selama 15-30 menit Kemudian baru deh bisa kita goreng Nah oke lanjut ini ayamnya Langsung aja kita goreng ke dalam minyak panas Sampai agak kering Sampai matang juga ya lebih tepatnya Jangan lupa dibolak-balik Supaya matangnya itu lebih merata Nah ini mau aku tutup dulu teman-teman Supaya tidak meledak ya Nah sekiranya udah matang sisinya Jangan lupa dibolak-balik Supaya lebih merata ya Untuk tingkat kematangannya Oke setelah itu kita goreng terus Sampai ayamnya matang Kalau udah matang bisa teman-teman angkat Lalu bisa ditiriskan Selanjutnya langsung aja yuk kita bikin Bumbu ayam cili padinya Untuk bumbunya itu simple banget ya Disini aku udah siapin Ada 8 siung bawang merah 5 siung bawang putih 10 buah cabai rawit hijau 10 buah cabai rawit merah Dan air asam jawa Untuk air asam jawanya ini Nanti aku pake kurang lebih 2 sendok teh aja ya Nah kita akan haluskan bumbunya Untuk menghaluskannya Disini aku pake chopper dari Miko Aku pake chopper dari Miko 5 in 1 Antibacterial odorless chopper Ini bener-bener Multifungsi banget ya teman-teman Bisa untuk chopper Blender Grinder Dan juga untuk mencincang bawang putih 99% antibakteri Menjamin rasa asli makanan Mata pisaunya juga super tajam banget Mudah-mudahan pejincang Mudah dibongkar dan dibersihkan Teman-teman bisa liat banget Ini mata pisaunya super tajam banget ya Dan tenang aja Bahannya tritan kelas ibu dan bayi Jadi aman banget buat dikonsumsi FDA America dan BPA Free Bahan wadah dari tritan kelas ibu dan bayi Lebih murni Tempus cahaya Aman dan tidak berbau Nah ini untuk yang grindernya Jadi bener-bener multifungsi banget ya teman-teman Untuk link produk silahkan cek di deskripsi aku Oke lanjut kita halusin dan cincang bumbunya Untuk ayam cili padinya Kita haluskan dulu atau di chopper Bawang merah, bawang putih dan cabai rawitnya Sampai setengah lembut Tambahkan dengan sedikit air Terus langsung aja kita cincang bumbunya Nah kalau udah dicincang Kemudian kita akan sisikan dulu Pakai chopper dari Meko Bener-bener cepet banget ya Ngalusinnya dalam hitungan detik aja Oke lanjut teman-teman Kita akan tumis bumbu ayam cili padinya Kedalam minyak panas bekas menggoreng ayam tadi ya Pastikan minyaknya itu bener-bener panas Supaya gak bau langu Setelah itu kita tumis terus Sampai bumbunya bener-bener mateng Oke selanjutnya Kalau udah mulai beraroma Teman-teman bisa tambahkan dengan garam Serta kaldu jamur Dan kurang lebih 2 sendok teh asam jawa Atau 1 sendok makan ya Kemudian kita aduk rata Lalu masak sampai bumbunya mateng Kalau sekiranya udah mateng dan gak langu Masukin ayam tadinya sudah kita goreng Kemudian kita akan aduk-aduk semuanya Sampai tercampur Aduk rata dan ini siap buat dihidangkan Kita tata dulu ya Ke dalam piring Nah seriusan sih Ini ayam cili padinya tuh Bener-bener enak banget teman-teman Kalian sekali coba Aku jamin sih Pasti ketagihan dan suka sama rasanya Oke teman-teman Sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka sama video aku Jangan lupa ya buat klik tombol like Komen juga subscribe Dan share video ini sebanyak-banyaknya Ke social media yang kalian punya Sampai jumpa di video-video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya